Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru dimanapun berada Kembali di channel Ahai Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Pengelolaan kinerja bagian isi dokumen tindak lanjut Yang 50% Di video sebelumnya Maka pada hari ini setelah kita isi dokumen tindak lanjut Apa bentuk dan sudah naik persennya Dan apa langkah kerja kita lagi Oke untuk itu mari kita lihat kembali Bagaimana tata cara melanjutkan Sampai ke dokumen refleksi tindak lanjut Sama karena ini adalah Chromebook Maka tampilan seperti ini Kita buka platform mereka mengajar dalam bentuk Chromebook ini Ya seperti ini Ada bentuk tablet bisa Blok hp juga bisa Kemudian kita cari bagian Pengelolaan penyelolaan kinerja Buka sistem di komputer tetap disini Kemudian dia akan membawa kita ke menu selanjutnya Loading ya sahabat Nah ini dia Kita ambil guru Sebagai pegawai Sudah 75% Berarti tinggal satu kerja kita lagi Bapak Ibu Ingat ya 1 Januari sampai 30 Juni Batasnya Juni Sekarang sudah masuk tanggal 20 Mei Jadi harus kita segerakan Maka kita buka Cek praktik kinerja Nah ini sudah Yang kita lakukan kemarin ini Nah ini yang kita lakukan kemarin Bapak Ibu Pembinaan kinerja Isi dokumen tindak lanjut Nah ini cek rincian yang kemarin Sudah Kita Buat kemarin ya Kita tengok kembali Nah ini yang sudah kita Isi kemarin Nah ya Sudah Kita buat Sampai ke bawah ya Bahkan kita juga sudah Ambil opsional pilihan Belajar dari platform mereka mengajar Maka langkah kita selanjutnya Masuk ke Bagian yang Terakhir tadi Supaya 100% Nah disini isi dokumen Refleksi tindak lanjut Diskusi dengan atasnya Untuk menyisi capaian Tentangan dan upaya perbaikan Maka disinilah Kewajiban kita lagi Supaya mencapai Yang 75% tadi Menjadi 100% Kita Klik isi dokumen Maka dia Akan diarahkan kita Kepada ini Nah ini Formuler Refleksi tindak lanjut Nah Apa yang mau kita isi disini 500 kata Dibuatnya ya Ini juga 500 kata Ini juga 500 kata Sampai ke bawah Ya Jadi disini ada Panduannya Tindak lanjutnya Seperti apa Kita buka selengkapnya Nah ini dia 7 tindak lanjut adalah Mengingatkan koditas praktik Pembelajaran Terutama saat kerja kelompok Sehingga semua peserta diri Dapat belajar Dan berperendahnya maksimal Dan mampu menyampaikan Indikasannya Sesuai kompetisi Sehingga Pembelajaran kolaborator Menjadi efektif Untuk tindak lanjut Berhubungan dengan atasan Rekas sejawat Dan sebagainya Periode yang sudah ada Mempunyai mentoring Dari proseskola Grup penggerak Nah ini sudah kita isi sebelumnya Maka disini kita ketik 500 kata Kalau kita mengetik Apa inspirasi kita dari Tindak lanjut tersebut Saya sudah Ketik di dokumen Jadi supaya kita ingin cepat Saya sudah diketik dokumen Ini dia tadi Inspirasi baru yang dapat Untuk meningkatkan kualitas Pembelajaran kolaboratif Lagi kerja kelompok Apakah ini sudah cukup 500 kata Saya tidak tahu Kita copy saja dulu Ya Kemudian kita Buka lagi yang tadi Ya kita copy Coba sini Nah maka dia akan Tidak sampai ya Di malatus kata Maka Kita Apakan saja Kita Apa Tersempit saja Atau kita Karena disini kan Dibatasi ya Nah disini Betul tidak Masuk dia dalam Apa Bisa semuanya Ya Jadi tinggal dibuat Ya sahabat Mau buatnya seperti apa Disampai dengan M4 saja dulu Ya Sampai 4 saja dulu Oke Kemudian kita isi lagi Apa yang Perubahan praktik Yang kita dapatkan Berarti sampai Nomor 4 ya Nomor 4 Sebenarnya banyak ya Nah Kita coba aja copy dulu Nanti kita Apakan Kita perkecil Kalau dibatasi oleh 500 Kata Nah Tidak bisa ya Maka kita copy aja dulu Ya Jadi boleh Kita Mau Ngetik Boleh Mau Kita copy Juga boleh Pembelajaran Berbasis Nah Kita Ambil Sini Ya Hasilnya Saja Karena Dia Tidak Bisa Ya Mata Harus Diketik Pengetahuan Sampai Situ Saja Nah Begitu ya Dua Nah Kita buat Jadwal Sini Bentuk Sesuaikan Saja Berapa Kita Buat Kemudian Apa Tentangan Apanya Sudah Akan Anda Tidak Menghubungkan Perubahan Tersebut Mungkin Kita Buat Ini Kita Kurangkan Dulu Supaya Bagus Ya Apa Tentangannya Sudah Saya Buat Disini Tentangannya Nah Ini Dulu Coba Dulu Nanti Dia Tidak Mau Juga Pertama Ini Kemudian Kemudian Kedua Terus Kopi-kopi Sikit-sikit Aja Kemudian Kita Kopi Sikit-sikit masih di pasasi ya nomor 1 oke kita lanjut nomor 3 3 nah kita ambil aja ini kita ambil aja 3 dulu supaya lebih nyewet ya nah kita taruh aja sini oke kita ambil 3 itu 496 kata oke bagaimana jalan mengantar itu oke saya buat aja seperti ini saya akan mencari jalan terbaik dan berdiskusi dengan kepala sekolah guru penggerak dan teman sejawat guna perbaikan perbaikan lebih baik perbaikan di masa akan datang nah seperti itu ya oke kita juga bisa ini yang saya buat di eh tindak lanjut pertama kemudian pilihan belajar kedua ada dari PMM karena ada 3 modul oke saya juga saya buat jawabannya sudah saya buat juga kita ambil juga kayaknya ini udah eh terlalu apa ya kita coba ini 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 supaya lebih muat ya karena diminta 500 kata kemudian ya kita kecilkan dulu yang pertama indisipliner yang kedua debat stress struktur ya kayaknya mau nggak buat ya sahabat kita buat aja dulu berapa sebutnya nah ini udah 412 ya satu spinnya debat stress struktur ya kemudian yang ketiga yang ketiga metode socrates cushioning nah kita buat aja dulu nah ini yang nomor tiga oke tambahin satu modul ya kemudian yang kedua contoh saya menemukan pembalik inspirasi apa perubahan praktik kita ambil yang di bawah perubahan praktik nah ini coba kita buat ini dulu udah muat ya gak muat hanya sedikit sekarang kita buat aja dulu ya yang penting dibuat alasan kita inspirasi kita apa dipersingkat saja ini apa tiga tantangan sulitnya sudah saya sediakan semuanya oke kita perkecil aja ini kemudian kita ambil lagi tentang yang tentang ketersbatasan sumber daya ya sahabat kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga dan muat oke oke bernama ya sampai sini saja oke 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 kemudian 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 rencana anda dalam mengatasi tersebut nah sudah siapa juga kita coba ini satu kemudian yang kedua dalam mengatasi keterbatasan raya kita buat ini tinggal tinggal 150 soal kata lagi sudah bisa ya oke pas sudah selesai maka kita kalau sudah selesai semuanya tugas kita adalah kalau ingin menyimpan draft ingin medit nah simpan draft simpan dan keluar ya masih bisa kita meditnya nanti tapi kalau kita mau mengumpulkan nah maka kita ambil lagi lanjutkan kemudian kita kumpulkan saya mengatasi dokumen dapat diubah selama belum dinilai kita kumpulkan oke maka disini sudah apakah sudah masuk 100% praktik pelaksanaan praktik kinerja selesai nah sudah disini ya sudah dibuatnya disini anda dapat lanjut cek dokumen pengembang kapitasi dan tugas tanpa melalui beranda ke beranda katanya pelaksanaan praktik kinerja sudah selesai apakah sudah 100% oh belum nanti mungkin dilihat lagi oleh kepala sekolah dinilai baru setelah itu 100% yang keluar yang penting kerja yang kita sudah selesai pelaksanaan praktik kinerja sudah selesai katanya disini berarti tugas kita hanya cek dokumen pengembang kompetensi yang mana itu nah ini mengumpulkan sertifikat dan tugas tambahan laporan tugas tambahan kita ini di next video akan kita buat tutorialnya oke sudah selesai praktik kinerja kita yang sudah dibuatkan disini disampaikan bahwasannya pelaksanaan praktik kinerja kita sudah selesai karena sudah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut nah ini sudah kita buat disini terima kasih semoga bermanfaat bagi bapak-bapak-ibu guru yang ingin membuat tentang isi dokumen refleksi tindak lanjut sudah betul semuanya sudah selesai semuanya sampai akhir terima kasih semoga bermanfaat sudah selesai kerjaan kita di observasi kelas sampai ke refleksi tindak lanjut dan mudah-mudahan segera divalidasi oleh persekolah kita sehingga menjadi 100% disini oke terima kasih menurut manfaat kita bersama kita kembalikan ke beranda kita ya oke terima kasih semoga manfaat dan mari kita dukung akhir channel semoga berkembali baik assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati